Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar. Jadi di video hari ini, aku mau share, upload video Shopee Affiliate di youtube short. Jadi tuh ini sebenernya sih nyobain aja ya, berapa sih yang lihat atau misalkan berapa orang sih yang memang jangkauan di youtube short itu sebanyak apa gitu loh. Tapi aku sih udah coba lihat infonya dan banyak banget orang-orang yang nge-share produk Shopee Affiliate itu di youtube short. Nah buat temen-temen yang pengen tau, langsung aja simak video berikut ini. Ini pertama, karena aku gak punya sampel atau aku gak punya produk, jadi aku bakalan download terlebih dahulu di aplikasi Pinterest. Nah ini dia, jadi ini tuh di aplikasi Pinterest tuh banyak banget ya, maksudnya tuh apa namanya, video-video unik atau video-video Cina. Aku biasanya nge-share video peralatan dapur, karena kalau menurut aku video peralatan dapur tuh memang banyak banget video-video Cina-nya gitu loh. Maksudnya video-video yang memang udah ada di aplikasi-aplikasi kayak gitu. Kalau misalkan video fashion kan agak susah ya kalau menurut aku. Kalau video Cina seperti ini, kita bisa bebas mau nge-share produk apapun gitu. Dan lebih mudah aja gitu dapet link-nya kayak gitu, untuk Shopee-nya gitu. Jadi yang aku dapet di Pinterest, barang-barangnya tuh kebanyakan di Shopee juga ada, udah ada gitu loh. Nah aku mau nge-share produk ini, topless bunga. Cara downloadnya. Nah kita kecilin dulu volumenya supaya gak bentrok suaranya. Disini ada titik tiga, kalian harus salin tautan dulu, karena gak bisa langsung download di aplikasi Pinterest ini. Setelah salin tautan, kita back dan masuk ke Chrome. Terus kalian masukin keyword cara download video Pinterest. Nah setelah itu, sorry, kalian jangan pake cara ya. Langsung aja download video Pinterest. Nah, langsung muncul, klik aja yang pertama. Nanti bakalan muncul kotak seperti ini. Terus tempel, dan download. Tunggu beberapa saat, karena ini lagi proses. Nah, udah muncul. Nah ini udah ada videonya. Kemudian ada titik tiga juga nih disini. Kalian klik aja, terus download. Nah ini adalah salah satu cara, kalau misalkan kalian gak punya produk atau sampel yang bisa kalian reviewin. Itu kalian bisa download di Pinterest. Terus setelah itu, kalian bisa promosikan gitu. Oke, udah selesai. Download produknya udah beres. Kita akan lihat. Nah, ini dia hasil downloadannya. Kalau menurut aku, video-video yang ada di Pinterest ini lumayan aman bisa kita share. Dan videonya juga kualitasnya tuh bagus banget gitu loh. Jadi, menurut aku rekomen banget kalau misalkan kita mau mempromosikan produk-produk peralatan rumah tangga gitu. Jadi, kita ngambil videonya dari Pinterest. Karena memang kualitasnya udah bagus banget. Dan nge-share produknya juga lumayan gampang gitu loh untuk nge-share dan downloadnya gitu. Kita masuk ke Shopee. Terus, langsung aja kita tulis toples bentuk bunga. Nah, ini dia. Ini yang muncul. Dan jangan lupa juga kalian kalau misalkan udah punya produknya, eh sorry, udah nemu nih. Kalian harus lihat apakah penilaiannya bagus dan tokonya udah star seller apa belum. Karena syarat untuk share Shopee affiliate harus tokonya itu udah star seller, star plus, dan Shopee mall. Kayak gitu ya. Jadi, percuma kalau misalkan tokonya belum star seller atau star plus atau Shopee mall, kalian nggak bakalan dapet komisi. Jadi, sayang banget kan kalau nggak dicek terlebih dahulu. Kemudian, di sini ada panah. Ayo kita langsung aja salin tautannya. Bag. Jadi, udah aman. Download video sudah. Kemudian, salin tautan sudah. Kita langsung masuk ke YouTube. Nah, udah seperti ini. Masuk ke short. Oke, kemudian. Langsung aja checklist. Nah, jadi munculnya tuh seperti ini ya. Kemudian, setelah kayak gini. Kalian kalau mau pilih suara, tinggal pilih aja. Kalau misalkan mau musik Indonesia atau misalkan musik apa gitu ya. Kalian bisa pilih aja di sini karena lengkap juga. Terus, setelah itu klik berikutnya. Nah, kalian bisa tambahkan teks pada video short ini. Karena untuk video short ini adalah toples bunga. Selamat menikmati. Nah, ini dia komentar guys. Karena tuh kita gak bisa langsung masukin link di sini. Kita akan coba ya. Cuman aku pernah masukin link. Tapi itu tuh kayak gak bisa di klik gitu loh linknya. Jadi, harus masukin di komentar. Coba ya. Nanti kita akan lihat. Oke, video shortnya lagi di upload. Oke, udah. Apa namanya? Udah di upload. Untuk video shortnya. Kita akan lihat hasilnya ya. Nah, ini adalah hasilnya. Nih, aku kan tadi masukin linknya tuh di sini ya. Di, apa, di judul. Nih, ini tuh gak bisa di klik teman-teman. Jadi, aku udah, tadi aku udah info ya. Kalau misalkan kita mau masukin link. Itu harus di kolom komentar. Nah, kayak gini. Jadi, tuh harus banget wajib di kolom komentar. Karena kalau di kolom komentar. Itu bakalan berubah menjadi warna biru linknya. Kita cek ya. Apakah bener bisa langsung menuju ke Shopee atau enggak gitu. Nah, ini dia toples bunga yang tadi aku share linknya. Jadi, udah bener ya. Link yang tadi aku share itu langsung menuju ke Shopee yang tadi aku copy atau aku salin linknya gitu. Jadi, buat teman-teman yang pengen share produk di YouTube short. Kalian harus banget naro linknya di kolom komentar. Karena kalau misalkan kalian naro linknya di judul ini, ini enggak bakalan bisa di klik oleh pembeli gitu. Maksudnya, oleh orang-orang yang tertarik dengan YouTube short kalian terus pengen klik linknya itu enggak bisa di klik langsung. Mending langsung ditulis di kolom komentar. Tapi, kasih info dulu di judulnya. Kalau misalkan pembelian, bisa cek link di kolom komentar kayak gitu. Oke, teman-teman. Itu dia ya video dari aku. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, komen, subscribe di video channel YouTube aku. Dan, see you on my next video. Bye-bye.